Halo cumi-cumi, ketemu lagi sama Telmo itu Teli Hari ini gue akan memberikan tutorial bagaimana mengganti batu pomatik Atau batu korek apinya yang udah aus atau patah atau hilang Tapi gasnya masih ada Ini gue ada 2 korek api yang gak bisa dipakai lagi karena batunya hilang Jadi solusinya bagaimana? Ya kamu bisa beli lagi korek api yang baru Atau kamu buang Atau kamu benerin aja dengan beli batu pomatiknya aja Gue beli yang merek ini, merek Clipper Ini dia universal untuk korek api apapun Seharga 2 euro saja dan bisa dibeli di toko bangunan Eh bukan, toko yang menjual korek api, tembakau Dan biasanya ditemukan di bar-bar gitu ya Langsung aja kita cek cerot Ini batu pomatiknya atau flimstone Gitu, kecil Jadi batunya tuh pas gue lagi enak-enak sebat Ya rusak, patah Jadi solusinya adalah gue beli yang batu pomatik itu Ini kita buka Cerot Kita tarik aja, gampang kok gak susah Lalu kita buka yang di ujungnya itu Kayak ada tutupnya Karena keras banget Kamu bisa pakai sendok atau pinset Atau gunting kayak gue gini Ya dibuka, dibuka, dibuka Terus pelan-pelan Karena ada pernya Ini udah kebuka Nah coba kita lihat apakah masih ada serpian-serpian batu pomatik sebelumnya Oh gak ada Yaudah Kita bersihin dulu Kita ambil Batu flimstone-nya yang baru Dimasukin ke dalam situ Dimasukin lagi pernya Lalu puter-puter-puter-puter Pelan-pelan aja Yang rapet Serapet Malam pertama Nah udah nih Cucok Nah yang bagian depan itu Yang ada kayak lidahnya dikit Itu kita masukkan lagi ke dalam Badannya si korek api Itu Jadi yang ada lidahnya Dimasukin dekat dengan yang Lubang gas itu Kita masukin Klop Belum kencang nih Yaudah Terus kita tutup seperti biasa Eh tapi sebelumnya kita coba dulu Wah Berfungsi Sebenernya gak usah pakai tutupan lagi juga Gak penting sih ya Cuma buat estetik aja Tapi kira-kira lah Kita masukin Dan inilah dia sudah jadi Seperti baru lagi Ceren Oke Gimana kalian suka dengan tutorial ini Semoga menambah pengetahuan Kalian bertambah sebanyak 0,01% Jangan lupa like subscribe Telmo itu telia Jangan lupa like subscribe